Pemirsa Universitas Pajajaran Bandung kembali menyuntikkan vaksin Sinovac kepada para relawan tahap 1 kloter 4. Puluhan relawan disuntik vaksin untuk pertama kalinya. Puluhan relawan mendatangi Balai Kesehatan Universitas Pajajaran Bandung, Jawa Barat, Jumat pagi. Mereka diberikan suntikan dosis vaksin tahap pertama oleh tim medis. Menurut salah satu relawan asal Jawa Tengah, dirinya hanya diperiksa dengan repites. Lalu disuntik vaksin oleh tim medis. Ia mengaku hanya mengalami pegal di bagian lengan usai disuntik. Mungkin pas disuntik aja sih, disuntik vaksinnya itu rada nyari biasa lah disuntik gitu kan. Tapi lama-lama ya udah hilang. Nah tadi butuh waktu berapa lama kan di dalam sendiri kan? Kalau mungkin saya dari jam setengah sembilan sih, sekarang jam berapa ya? Jam setengah sebelas berarti? Iya, setengah dua jam ya. Berarti butuh waktu dua jam untuk di dalam pemeriksaan sembilan? Iya, seratus dua jam ya. Meski demikian ada salah satu relawan yang telah disuntik dua kali vaksin COVID-19 yang justru dinyatakan positif COVID-19 oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainyus melaporkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainyus melaporkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainyus melaporkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainyus melaporkan.